Hai hai hai, balik lagi di programnya ada apa? Hmm, apa aja aja? Oke, kali ini kita mau ngomain apa ya? Mungkin ngomain yang enak-enak ya? Yang seger-seger gitu? Kita ngomain tentang buah-buahan aja gimana? Ngomain buah, aku mau menyampaikan beberapa manfaat dari buah ini. Nah, buahnya apa? Kita mau ngomain tentang buah apel. Buah apel ini kan ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang merahnya merah-merah muda gitu, ada yang merahnya merah-merah agak hitam gitu kan, macem-macem kan. Semua apel ini itu ternyata memiliki kandungan ada serat, ada vitamin, vitaminnya ada vitamin A, vitamin C, terus juga ada asam folat yang cukup tinggi. Nah, ini ada salah satu jurnal yang mengatakan bahwa saat malam hari menjelang tidur itu kita tidak dianjurkan kan untuk makan porsi yang besar. Apalagi buat kalian nih yang para ciwi-ciwi yang lagi diet gitu ya. Jangan makan yang makan nasi sama lauk-lauknya banyak gitu kalau malam hari. Nah, bisa diganti dengan apel ini. Karena tadi yang udah aku sebutin kan apel mengandung serat gitu kan. Nah, serat ini yang membantu kita biar cepat kenyang. Sekarang aku mau ngasih tahu beberapa manfaat dari buah apel yang emang jarang diketahui di masyarakat. Yang pertama, yaitu buah apel dapat menurunkan resiko diabetes. Nah, ini juga sudah ada penelitiannya gitu ya yang mengatakan bahwa dengan mengonsumsi buah apel itu dapat menurunkan kurang lebih 28% terkena resiko diabetes. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena di dalam apel itu ada kandungan yang namanya polifenol. Nah, polifenol ini itu memungkinkan dapat membantu untuk mencegah kerusakan jaringan sel beta yang ada pada organ pankreas. Nah, sel beta ini yang dapat menghasilkan hormon insulin dalam tubuh. Nah, biasanya penderita diabetes itu kan harus disuntik hormon insulin gitu kan. Nah, ini kalian bisa mencegah diabetes dengan hanya makan apel doang. Karena ya, kandungan polifenol itu bagus untuk pankreas dan bisa menghasilkan hormon insulin yang lebih baik. Nah, selanjutnya fakta yang kedua yaitu buah apel dapat menjaga kesehatan jantung kita. Nah, kandungan serat yang ada di dalam buah apel itu dinilai dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada darah. Nah, sehingga dapat menjaga kesehatan jantung kita. Nah, selain itu di dalam buah apel tadi kan ada kandungan polifenolnya. Nah, polifenol ini juga memiliki manfaat sebagai antioksiden. Nah, di dalam salah satu polifenol yang ada di buah apel itu ada yang namanya flavonoid. Nah, flavonoid ini untuk membantu mencegah resiko terkena penyakit jantung dengan cara menurunkan tekanan darah. Kimial banget ya, ada polifenol, flavonoid. Tapi, ya kita sebagai orang awam juga harus tahu gitu apa sih manfaat dari kandungan ini, kandungan itu. Biar kita bisa lebih memaksimalkan apa yang ada gitu. Bisa memanfaatkan apa yang ada sehingga bisa mencegah berbagai penyakit yang cukup mengerikan tadi. Ada diabetes, ada penyakit jantung juga. Ya, sebelum terlambat kita bisa mencegah hanya dengan buah apel. Terus yang ketiga, ini buat cewek-cewek ini terutama yang suka diet. Nah, ternyata apel itu juga baik untuk diet. Nah, tadi kan aku udah ngasih tau kan ya bahwa di dalam buah apel itu mengandung serat. Nah, karena adanya serat dan juga adanya air di dalam buah apel, itu bisa membantu kita untuk merasa kenyang gitu. Nah, tadi seperti yang udah aku sampaikan di awal, kalian bisa ganti makan malam atau misal tengah malam lapar gitu. Daripada bikin ini, yang mending kalian makan apel aja. Itu tidak akan membuat berat badan kalian naik. Nah, terus yang keempat, itu mengandung efek prebiotik. Nah, dalam apel itu mengandung zat yang namanya pektin. Nah, ini itu kandungan sejenis serat yang dapat bertindak sebagai prebiotik. Yang artinya, itu dapat dikonsumsi sebagai makanan yang tepat bagi bakteri baik di dalam usus. Nah, karena adanya serat tersebut, kan serat ini diprosesnya itu di dalam usus besar gitu kan. Nah, karena ada apel ini mengandung efek prebiotik tadi, karena mengandung pektin, itu akan mengoptimalkan pertubuhan bakteri baik di dalam usus. Nah, ini juga berarti dengan ini bisa dong buat mengatasi sebelit, ya enggak? Nah, kalian yang sering sebelit gitu, coba makan buah apel karena banyak seratnya kan. Mungkin dengan rutin makan buah apel, nanti sebelitnya bisa hilang. Kan enggak perlu ya minum obat-obat, obat-obat, obat sebelit gitu. Biasanya kan sekali minum obat sebelit aja kayak BAB bisa berkali-kali, kayak bolak-balik kamar mandi gitu kan cukup mengganggu ya. Jadi, mungkin kalian bisa cegah dengan makan buah apel ini. Dan juga yang terakhir, tadi kan di awal ya, aku udah ngasih tau apa aja kandungannya ada di buah apel. Selain ada serat tadi, yang banyak manfaat dari serat, itu mengandung asam folat juga yang baik untuk ibu hamil. Terus ibu hamil kan juga biasanya sering mengalami sebelit juga enggak sih? Iya enggak? Belum pernah hamil soalnya. Setauku gitu, banyak ibu hamil yang sering mengalami sebelit gitu ya. Karena perubahan hormon dari ibu hamil itu kan bisa jadi merubah sistem pencernaannya. Jadi, harus diberi banyak nutrisi dari makanan-makanan dan apel ini adalah mungkin buah yang bisa digatakan wajib untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Biar janinnya sehat, pertumbuhan otaknya juga baik karena tadi mengandung beberapa vitamin. Dan untuk ibu hamilnya juga enggak mengalami permasalahan seperti sebelit tadi. Kan itu sangat mengganggu gitu. Oke, mungkin sekian dulu tadi udah ada beberapa poin yang aku sampaikan, ada beberapa fakta gitu ya tentang manfaat dari buah apel yang orang-orang itu jarang tahu. Jadi, jangan meremehkan buah apel. Dan juga itu kan buah yang enak ya, enak, seger, banyak manfaatnya. Jadi sekarang kalian bisa beli buah apel sekarang ke toko buah. Larisin, larisin pedagang-pedagang apel gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan semuanya bermanfaat. Terima kasih. Bye!